Seorang anak perempuan dilaporkan menghilang saat bermain di halaman rumahnya. Beberapa minggu kemudian ia berhasil ditemukan ratusan mil jauhnya. Keluarga yang berbahagia setelah berhasil menemukan putri kecilnya tersebut perlahan menyadari bahwa gadis kecil yang kembali itu ternyata memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda dengan putri mereka sebelum menghilang. Tak lama setelah itu, sesosok mayat anak perempuan ditemukan. Mari kita ulas misteri kematian si kecil Pauline Picat. Sebuah kisah aneh dan misterius terjadi di sebuah pertanian di Goas Al-Ludu, pedesaan yang tenang di Perancis pada April tahun 1922 silam. Daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang tenang dan aman, hal itulah yang menyebabkan ibu dari gadis yang bernama Pauline Picat yang berusia 2 tahun, dengan santai membiarkan putrinya bermain di kebun tanpa khawatir. Namun, ketika dirasa sudah terlalu lama bermain, sang ibu lantas memanggil Pauline untuk kembali. Namun, tidak ada respon dari Pauline yang lantas sang ibu mencari keberadaan anaknya dan mendapati anaknya sudah hilang dan melaporkannya pada polisi. Sejak saat itu, Picat kecil dicari oleh seluruh penduduk kota serta polisi setempat. Media cetak lokal, La Petite menanggap peristiwa hilangnya Pauline sebagai gadis yang menghilang tanpa jejak. Namun, setelah 3 minggu berlalu, Pauline tidak juga dapat ditemukan. Kedua orang tuanya mulai berhenti berharap dan menganggap dia telah dimangsa oleh babi hutan atau hewan buas lainnya. Sampai akhirnya, suatu hari ada kabar ditemukannya seorang gadis kecil yang mirip dengan Pauline. Sang ibu lantas berkendara sejauh 250 mil atau sekitar 400 kilometer ke Shehboh untuk bertemu dengan putri kesayangannya. Benar saja, sang ibu yang menangis histeris dengan sukacita telah bertemu Pauline. Pasangan Picat segera membawa pulang putrinya. Namun, ternyata kisah tersebut tidak sampai di situ, keanehan mulai terjadi. Pauline yang ditemukan ini tak mengenali para saudaranya, orang tua, hingga tak bisa berbicara dengan dialek desa tempat Pauline dilahirkan. Ketika ditemukan pakaian yang dikenakan Pauline compang kemping, dengan kondisi yang tidak terawat. Hingga sukacita atas kembalinya Pauline yang terkesan ajaib ini sampai ke media cetak Amerika Serikat, New York Times. Namun, kisah sebenarnya baru dimulai. Seorang petani yang tinggal tak jauh dari rumah mereka bernama Ives Martin membuat pengakuan bahwa sebelumnya ia telah membunuh Pauline, dan Ives gemetar ketika melihat Pauline masih hidup. Ives kemudian kabur, hingga dirawat di rumah sakit jiwa. Pada tanggal 26 Mei atau satu bulan setelah Pauline ditemukan di Shehbuk, seorang pengendara sepeda motor menemukan mayat gadis di wilayah pertanian Picard, dengan kondisi kepala, kaki dan tangan yang sudah terlepas. Anehnya, pakaian yang dikenakannya sama dengan pakaian yang dikenakan Pauline saat dia menghilang, bersama beberapa pakaian dan celana hitam yang dikenakan Pauline. Lebih anehnya, jenazah gadis itu ditemukan di mana polisi telah menyisir daerah itu berkali-kali ketika dia mencari keberadaan Pauline selama berhari-hari. Fenomena ini menggegerkan dan timbul isu bahwa Pauline punya kembaran asing. Penyelidikan tidak menentukan milik siapa pemilik tengkorak tersebut. Tubuh Pauline dimakamkan di bawah nisan yang diukir dengan namanya, keluarga Picard memutuskan bahwa anak yang mereka temukan di Shehbuk bukanlah Pauline, jadi mereka mengirimnya ke panti asuhan. Tidak ada yang bisa mengetahui identitas aslinya, hingga Pauline dari Shehbuk meninggal beberapa bulan kemudian karena wabah campak.